Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Selamat bergabung kembali di channel kita Yang mana pada kali ini kita akan melakukan perbaikan pada mobil L300 ini Yang pada sentral rem atasnya mengalami kebocoran Karena kalau sentral rem atas ini mengalami kebocoran Bisa menyebabkan pengharaman menjadi tidak berfungsi dengan normal Nah disini bisa kita lihat ini Ini adalah sentral rem bagian atas pada mobil L300 Disini bisa kita lihat disini ada kebocoran pada minyak remnya Nah disini bisa kita lihat di bawah ini di lantai ini minyak remnya berjajaran Nah disini kita akan melakukan perbaikannya Nah disini sentral rem bagian atas ini mau kita bongkar Dan kita turunkan untuk melakukan perbaikannya Ya oke ya teman-teman ini nanti untuk lebih jelasnya Bisa dilihat di kolom deskripsi yaitu cara melakukan perbaikannya Oke ini kita lanjut untuk melakukan pembongkarannya Nah ini kita lakukan pembongkaran bagian box setirnya Ini untuk mempermudah untuk melepas sentral rem bagian atas pada mobil ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini bisa kita lihat ini sentral rem atas pada mobil ini sudah kelihatan semua Nah disini mau lakukan pembongkarannya Disini kita lepas dulu ini bagian navel selang remnya yaitu dengan menggunakan kunci 10 Dan kemudian kita buka selang minyak remnya yang berasal dari tabung penampungan minyak rem bagian atas Nah disini mau kita buka Nah disini harus kita siapkan yaitu tempat ataupun wadah untuk menampung minyak rem yang keluar dari tabung penampungan bagian atas Paya minyak remnya tidak bercacaran di lantai bagian bawah Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! sentral rem bagian atas pada mobil ini sudah dibongkar nah disini kita melakukan pembongkaran bagian dalamnya untuk melakukan pergantian pada sil-sil bagian dalamnya yang telah mengalami kebocoran untuk membukanya kita pergunakan tangklip disini ada pengancingnya ini kita buka dulu dan kemudian ini ada baut untuk menahannya nah ini kita buka juga ini memakai kunci T10 supaya mudah untuk membukanya disini kita tinggal keluarkan isi sentral rem bagian atas ini oke ini sudah kita keluarkan dan ini yang nanti akan kita lakukan pergantiannya supaya tidak tidak mengalami kebocoran lagi setelah itu harus kita kita lakukan pencucian dengan menggunakan air dan sabun supaya rumah sentral rem bagian atas ini bersih dari minyak rem selamat menikmati 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 setelah kita cuci harus kita keringkan dengan menggunakan lap kering oke kita lap supaya kering dan benar-benar bersih ini sudah kita siapkan penggantinya yang baru disini mau kita ganti kita pasang selamat menikmati oke disini kita lakukan pemasangannya untuk pemasangannya harus kita kasih pelumas pada sil-sil sentral rem bagian atas ini kita kasih pelumas dan dalam pemasangannya kita harus hati-hati supaya silnya tidak rusak nah ini pemasangannya yang pertama ini sil yang pendek ini kita masukkan terlebih dahulu karena disini terdiri dari sil yang panjang dan yang pendek yang pendek kita masukkan terlebih dahulu dan ini yang panjang kita kasih pelumas dulu kemudian kita masukkan kembali pada rumah sentral rem bagian atas ini ini cara masukannya kita harus hati-hati supaya tidak rusak sil-silnya setelah masuk kita tekan dan kita pasang baut penguncinya ataupun baut penahannya kita pasang kancingnya kembali ya oke ini proses pergantian silnya sudah selesai dan ini tinggal kita memasang yaitu tempat dudukan selang minyak remnya untuk pemasangan dudukan selang minyak remnya ini diusahkan di kasih sil-tip supaya tidak terjadi kebocoran ini kita kasih sil-tip dulu supaya tidak terjadi kebocoran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya oke ini proses pergantiannya sudah selesai ini tinggal pemasangan di mobilnya oke kita pasang di mobilnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati supaya nanti tidak masuk angin di dalam sentral rem bagian atas ini supaya nanti kalau dipompa minyak remnya bisa keluar oke kita mau isi minyak remnya dulu di tabung minyak remnya bagian atas ini oke setelah kita isi minyak remnya kemudian nanti kita pompa dengan menggunakan pedal remnya oke kita pompa dengan menggunakan pedal remnya setelah kita pompa-pompa minyak yang dari nabel ini akan keluar setelah keluar baru kita kencangkan oke nabelnya sudah kita kencangkan dan kita pompa-pompa pedal remnya supaya minyak turun ke selang-selang remnya oke setelah minyak sudah turun kita mau lakukan penyetelan pada remnya itu dengan cara untuk penyetelnya yaitu menghidupkan mesinnya untuk mempermudah penyetelan rem pada mobil L300 ini oke oke sudah kita hidupkan nah disini baru kita lakukan penyetelan pada rem mobil ini apabila kita pompa-pompa pedal remnya ternyata masih masuk angin akhirnya kita buang anginnya melalui nabel-nabel rem yang di bagian roda-rodanya oke ya teman-teman terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton video dari kita ini jadi disini kita mengatasi permasalahan pada sentral rem bagian atas pada mobil L300 yang mengalami kebocoran dan jangan lupa dukungannya ya teman-teman dengan cara subscribe, like, komen, dan serta tekan tombol loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru dari kita oke disini sentral rem bagian atas pada mobil L300 ini sudah tidak mengalami kebocoran oke terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton video-video dari kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati